Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Bandung memajak ke sakumna wawakil Serikat Burusa Kabupaten Bandung bikin riumum pulung mapak di cendekanana upah minimum kota Kabupaten tahun 2024 nu bakal datang. Kecendekan gedena upah minimum kota Kabupaten bakal segancangna diumumkan tanggal 10 November 2020 tilo. Wawakil buruh timang pirang wawangkon kiwari kerengalakonan aksi unjuk rasa mapak di cendekanana upah minimum kota Kabupaten jen upah minimum provinsi tahun 2024. Beda di jen anukaran dapat di wawangkon Kabupaten Bandung mah. Mak puluh puluh wawakil Serikat Burusa Kabupaten Bandung milih riung mong pulung jen pemerintah dina etahal Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Bandung bikin padung dengan ngenaan bongbolongan tina upah minimum kota Kabupaten 2024 nu bakal datang. Dina Gunam Caturna, para wawakil buruh nembraken sikepna anusara saizina nyeta ngadongsok Bupati Bandung sangkan nyindekan 15 persen undak na upah minimum. Nampaknya aspirasi terkait tentang kenaikan upah UMK di tahun 2023. Yang tadi 24, yang tadi sampai ke pakar itu benar. Jadi jangan sampai ada lagi di tahun 2024 upah UMK itu berlaku menjadi maksimum. Itu sangat bagus sekali. Semoga mudah-mudahan ke depannya tinggal pihak pemerintah tinggal penegangan hukum. Penegasan kepada pihak pemerintah, khususnya UMK dari Jawa Barat terkait tentang fungsi daya kepengawasan. Jangan sampai terjadi lagi upah di bawah UMK tadi setiap-tiap perusahaan. Ini masih banyak, khusus Kabupaten Bandung, di setiap perusahaan itu masih banyak perusahaan yang banal. Istilahnya intinya gini, perusahaan masih banyak membayar upah di bawah UMK. Secara unik itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Rukman Nanandesgen, pihaknya bakal nampung sakumna aspirasi anuaya luyukana regulasi. PMK Bandung Gekonsen karena karah harjaan para pagawai ke cara nampung mengpirang aspirasi para pagawai. Dengan serikat pekerja yang lain, menyampaikan aspirasi tetap menyalurkan, menyuarakan apa yang menjadi keinginan para pekerja dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja dengan cara yang sangat elegan. Dan kita pemerintah dalam hal ini tentunya akan memperhatikan apa yang menjadi usulan daripada teman-teman. Pecindekan Upah Minimum Provinsi tahun 2024 rencananya bakal diumumkan tanggal 27 November turta Upah Minimum Kota Kabupaten dina tanggal 30 November 2020 tilu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV